berarti berarti bapak ini disini sudah umurnya itu sama dengan 360 tahun ayo oh, lo iya tuh pak betul dong bapak paham maksud saya ini karena satu sholat jamaah dihargai satu haji, padahal haji itu hanya bisa dilakukan setahun setahun itu 360 berarti bapak kesini itu sudah dapat umur 360 tahun judul ceramah saya kiat hidup 200 tahun, berarti baru satu jamaah sudah 360 seneng ya pak ya, berita gini-gini senang, senang ceramah yang kayak gini yang membuat orang itu gak susah karena hutangnya seneng lah makanya pak sekarang 360 kali 5 kalau itu jamaah terus terus setahun nah itu berarti berapa ribu inilah solusi bapak solusi supaya umatnya nabi besok itu kan nabi mengatakan hadis riwayat at-tirmidhi dari abu hurairah amaru umati ma bainas sitin ilas sabain wa aqalluhum mayajuzudalik umurnya umatku besok itu berkisar antara 60 sampai 70 rata-rata loh pak ya rata-rata rata-rata tadi kan ada yang 146 196 ada juga yang umurnya baru sebulan ada dua bulan ada yang dua tahun tiga tahun ada yang 40 tahun dibuat rata-rata kata rasulullah itu umurnya umatku besok itu 60 sampai 70 tahun tapi rasulullah ingin supaya umatnya besok itu terdepan nah sekarang sudah umurnya nabi nabi itu kan berapa 950 tahun 950 tahun ayo lebih panjang mana lebih panjang mana karena Laylatul Qadr itu pun hanya diberikan pada umat nabi Muhammad loh kita Ramadan sekali dihitung 83 tahun wah tambah panjang lagi berarti bapak memiliki nilai usia nilai nilai bobot kebaikan bapak itu melebihi umatnya nabi Nuh alaih isya hadis tadi masih saya teruskan pak siapa yang berjalan untuk kalau tadi itu sholat fardu berjamaah kalau ini tidak ada jamaahnya siapa yang berjalan menuju tempat sholat sunnah fahiyaka umroh tinnafilah maka itu diberi pahala seperti umroh sunnah bukan umroh haji ya umroh sunnah bapak yang tidak bisa umroh sudah sudah diberi tapi kan saya tidak bisa lihat kaabah tapi esok menjelang mati kan ditunjukkan ini pahala-pahalanya itu atau Rasulullah tahulah diberitahu Allah besok umatmu itu polusinya sudah luar biasa ya udaranya sudah lakar-akaruan jadi susah lah umurnya panjang itu susah sudah sudah polusi besok itu orang saobahimangan apa saja makan ya makan kita pertemuan di sana makan lagi makan kita pertemuan di restoran makan itu di rumah ada makanan makan lagi makhrib tahlil makan nanti bapak ibu isyak nanti tahlil di rumahnya pak ini makan lagi makan lagi makan lagi plus makan ada berkat di rumah makan dimakan lagi karena apa anak sudah tidur semuanya daripada basi besok maka lebih baik dimasukkan ke dalam perutnya jadi perutnya pengganti dari tempat sampah oh iya ya gimana bisa menjelang tidur mestinya pencernaan tidak bekerja disuruh kerja pada posisi miring posisi miring itu kan pencernaan tidak bisa maksimal penyakitnya banyak eh pak ya jadi kalau kalau lihat ini pak ya diberilah latul qodar kemudian ya haji ini berarti bapak itu usianya di atas 3000 sampai 5000 tahun masya Allah saya doakan bapak ibu umurnya panjang ya tidaknya panjang saja tapi banyak pahala plus tidak sampai pekun tidak sampai pekun dan sakit-sakitan sakit-sakitan oke sekarang saya tunjukkan pak ya memang di dalam kitab al-hikam itu dikatakan begini pak ya ibu-ibu sekalian alima wujudat do'fi minka faqollala a'dadah ini ibu-ibu Atta'ilah ya ibu-ibu Atta'ilah mengatakan karena Allah itu tahu engkau itu lemah ya faqollala a'dadah maka Allah tidak menuntut banyak tapi Allah tahu kamu yang lemah itu butuh butuh karunia yang banyak dari Allah maka memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung sekarang saya tunjukkan orang zaman dulu pak ya bagaimana umur itu bisa bisa yang berkualitas tadi itu ya ibu-ibu Atta'ilah itu wafatnya hanya umur 60 umur 60 umur 60 satu ya Dawud Atta'ilah ditanya Tuhan kok makan roti itu seneng yang sudah dijur dengan air jadi kalau roti yang ini tidak mau itu minta agar supaya dicampur dengan air dugaan bapak apa apa dugaan bapak kira-kira apa memudahkan penyernaan apalagi tidak punya gigi saya menanggap Dawud Atta'ilah bukan bukan dia mengatakan ini jawabannya kalau aku makan roti dengan mengunyah dengan mengunyah maka itu berarti menyita waktu saya 50 ayat Quran yang saya tidak saya baca paham paham kalau saya mengunyah berarti mestinya waktu untuk mengunyah itu cukup saya membaca 50 ayat menjadi tidak membaca gara-gara mengunyah roti jadi bukan bogang bukan tidak punya gigi Pak Masya Allah begini Pak terus ada lagi ini juga saya lihat di ini di buku dulu para sahabat juga ulama-ulama terdahulu juga mengukur perjalanan itu dengan Quran ini Surabaya porong itu berapa kilo kan tidak tahu jawabnya mesti begini ya kira-kira membaca Quran 300 ayat karena sudah biasa kalau Surabaya keporong sudah baca Quran sebanyak 300 jadi betul-betul waktu itu dipergunakan subhanallah waktu Masya jadi ditanya berapa jaraknya tidak tahu tapi kalau jumlah ayatnya saya tahu Masya Allah kalau Bapak ditanya berapa kilo di Jawa kilo atau ya kira-kira menyanyikan lagu Ambir itu ya itu Pak ya ini lagi Pak ya Majduddin Abul Barakat ini kakeknya kakeknya Ibu Nutaymiah kakeknya Ibu Nutaymiah tidak mau waktunya lewat tanpa membaca buku sehingga kalau dia ini masuk ke toilet masuk ke WC Pak itu mencari orang dulu tolong selama saya di WC ya tolong bacakan kitab itu yang keras sehingga selama saya di WC tetap ada informasi ilmu yang masuk tidak lepas dari itu supaya umurku barokah supaya umurku itu berkualitas ini Masya Allah ya memang problem 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 yang terbesar saat ini di dunia pendidikan adalah minat baca ini Pak minat baca minat baca ini luar biasa menurunnya luar biasa menurunnya luar biasa baik Bapak Ibu sekalian tadi Rasulullah mengatakan umur umatku itu adalah 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih dari itu ya tidak apa-apa kita harus berusaha hidup melebihi umur itu kita harus berusaha di atas 70 tapi kalau tidak sampai 70 tidak apa-apa asalkan berkualitas ibadahnya banyak subhanallah inilah ceramah tentang kiat hidup 200 tahun kalau ini judulnya diganti apa kira-kira Pak kiat hidup berapa tahun lebih Pak seribu seribu dari mana bukan kuantitas tahunnya tetapi nilainya kita hidup 60 tahun 50 tahun 70 tahun tapi kualitasnya sama dengan hidup 5000 tahun demikian mudah-mudahan manfaat Alhamdulillah habis silakan ada pertanyaan ibu-ibu 3 menit yang mau bertanya yang dekat saja Assalamualaikum Warahmatullahi Bukadu Waalaikumsalam Warahmatullahi Bukadu Bloko di ngaji Sariyato itu apa pengertiannya oke oke saya tahu ini ada pujian yang bahasa Jawa itu ya jangan ngaji Sariyato Bloko terus ditambah ya Pak ya mungkin Pak saya tidak pernah mendengarkan itu dugaan saya mempelajari Islam itu jangan hanya kulitnya tetapi juga isinya wudhu jangan hanya dipelajari syariatnya mana yang dibasuh tetapi ini dibasuh dibasuh selesai itu syariat tapi tolong dipelajari hakikatnya juga ketika membasuh muka kamu itu sedang minta apa kepada Allah gitu Pak ya maka lakukan pertobatan melalui wudhu ya Allah saya mengusap muka ini sambil memohon ampun mata saya ini sudah mata yang tidak karu-karuan dosanya ampunilah mulut saya ini subhanallah kalau ngomong marah itu jelek Bapak pernah marah atau ngomongnya jelek pernah nah itu minta ampun pada Allah nah itu berarti hakikat paham Pak ya jadi wudhu tidak dilihat secara fikih saja ini pokoknya sandak tapi wudhu bagaimana yang sampai bisa melahirkan semangat baru untuk orang lebih baik nah itu mungkin hakikat mungkin itu maksudnya Pak ya baik ada lagi silahkan masih ada waktu kalau mepet jangan lah gampang Pak rebuh bulan depan masih ada ditulis saja ya tulis demikian ini selamat datang Pak Haji ini lama tidak muncul ini kemana ini Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat Allah mas'oli ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahbih ajma'in walhamdulillah rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat wahai Allah jadikan seluruh yang mengamini doa ini engkau mudahkan melakukan kebaikan watarkal mungkarot engkau mudahkan untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak engkau ridhoi wa khubbal masakin ya Allah jadikan kami ikhlas ikhlas kumpul dengan orang-orang yang miskin orang-orang yang melarat orang-orang yang tidak berpangkat wa'ala humma inna nas'aluka fi'alal khairat watarkal mungkarot wa khubbal masakin wa'antaghfiralana watarhamna mohon engkau mengampuni kami dan mengasihi kami wa'idha arut ta'fitnatan fiqo min fatawafana khairan maftunin wahai Allah ketika suatu saat ada masalah-masalah yang tidak jelas benar dan tidaknya salah dan benarnya baik dan buruk banyak fitnah-fitnah yang ada disitu wafatkan kami sebelum kami rusak karena pengaruh zaman itu Allah ma'inna nas'aluka khubbaka wa khubbama yuhibuk ya Allah tanamkan kami untuk cinta kepadamu wa khubbama yuhibuk dan cinta dan dekat dengan orang yang mencintaimu jadikan kami mencintai seluruh perbuatan yang mendekatkan kami kepada cinta kami kepadamu walhamdulillah ya Rabbil Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati